Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, saya tadi sempat membaca berita. Ada seorang kepala dinas sosial di suatu daerah di Indonesia ini. Beliau ini dibuli, dihujat karena beliau memberi syarat bagi orang-orang yang menerima zakat dari basnas harus orang yang beragama Islam. Maka ada kalangan yang merasa terusik dan menganggap beliau ini dianggap tidak toleran, tidak punya hati. Kenapa zakat kok hanya dikhususkan kepada umat Islam? Kenapa orang non-muslim kok gak dapat? Sehingga beliau dibuli habis-habisan bahkan saya mendengar beliau mengunturkan diri. Ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah boleh zakat itu diberikan kepada orang kafir? Itu kan masalahnya di situ. Kalau kita lihat hadisnya Rasulullah SAW, ada sebuah hadis Rasulullah pernah menasihati atau berwasiat kepada seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Sebelum Mu'ad bin Jabal berangkat berdakwa ke negeri Yaman, diberi nasihat oleh Rasulullah. Karena penduduk yang akan didakwa ini dari kalangan Nasrani dan Yahudi, yaitu ahli kitab. Maka diantara wasiatnya Nabi adalah fa'in ata'u'ka lidhalika fa'alimhum anna Allah iftaradu alihim sodakotan tu'khadu min agniya'ihim faturaddu ila fukorohihim. Hadis riwayat Iman Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, kalau mereka sudah ta'at kepadamu, mereka mau mengucapkan syahadat, mau mereka mengucapkan, mau melaksanakan sholat, artinya mereka kalau sudah Islam, sudah syahadat, sudah sholat, sudah jadi orang Islam, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Zakat ini diambil dari orang-orang kaya diantara mereka. Tentunya kan orang Islam kan ya. Kemudian, wa'atu faturaddu ila fukorohihim. Faturaddu ila fukorohihim. Dan zakat-zakat dari orang kaya itu akan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Diantara mereka disini ya diantara orang Islam. Gitu lho. Jadi, ini menunjukkan bahwa yang menerima zakat itu orang Islam. Dan, kalau disebutkan kata zakat, ini kan miliknya umat Islam nih. Syariat Islam. Ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada kepada siapa saja ini diperuntukkan. Siapa saja mustahiknya, itu sudah ada aturannya dalam Islam. Orang agama lain nggak boleh intervensi itu. Ini kebebasan beragama kita ini dijamin undang-undang. Nggak boleh agama lain intervensi syariat kita. Nggak boleh. Kalau itu sudah zakat, itu aturan rumah tangga kita. Kita yang mengaturnya, karena itu ditentukan hak-haknya siapa saja sudah ada aturannya. Maka dari itulah disini, Al-Imam Ibn al-Mundir menukil ijma' beliau mengatakan, Para ulama sepakat bahwa orang kafir zimmi, kafir yang berada di negara Islam, dalam naungan Islam, mereka tidak diberi zakat, mal sedikit pun nggak dikasih. Karena memang itu bukan untuk mereka. Mereka saja nggak bayar zakat. Mereka nggak bayar zakat. Bagaimana zakat diberikan kepada mereka. Ini kita berbicara syariat ya. Ada pun kalau memberi hadiah, sekedar membantu, tapi bukan zakat. Nggak masalah. Nggak masalah. Kita ngasih tetangga kita yang non-muslim, kekurangan, itu berpahala, nggak apa-apa. Tapi bukan zakat. Kalau zakat ada aturannya sendiri. Al-Imam al-Nawawi, dalam kitab beliau, Al-Majmu, Jus yang ke-6, halaman 228, beliau mengatakan, Jamahir ahlul ilmi salafan wa kholafan, ila annahu la yajuzu, daf'u syai'in min az-zakah, lil fakir awil miskin al-kafir. Yang mayoritas ulama terdahulu maupun yang sekarang, mengatakan bahwa, tidak diperbolehkan memberikan zakat, kepada orang fakir atau miskin, yang beragama kafir atau non-muslim. Ya. Nggak berhak mereka. Itu beliau yang berbatas syafi. Begitu juga dengan Imam Ibn Kuddama. Imam Ibn Kuddama yang bermadhab, Al-Hanbali, beliau mengatakan, La na'lamu bayna ahlil ilmi khilafan. Saya tidak tahu ada perbedaan di kalangan ahli ilmu. Setahu saya nggak ada perbedaan ulama. Gitu, kata beliau. La na'lamu. Kami nggak tahu ada perbedaan di antara ahli ilmu. Bahwasannya zakat itu, La tu'toli kafir. Tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya. Walali mamluk. Dan tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diberikan kepada Buddha. Dicentumkan dalam kitab Al-Muhni, Cus yang kedua, halaman 487. Begitu juga dengan zakat fitra. Seyus Emin pernah ditanya, Hal ya juzu'i'ta zakatil fitr? Lil'ummal min khairil muslimin. Bolehkah memberikan zakat fitra kepada para pekerja yang non-muslim? Beliau jawab, La ya juzu'i'ta uhan. Tidak boleh. Kecuali kepada orang muslim saja. Itu ya. Kemudian ikhwat al-iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, kapankah zakat itu dibolehkan kepada orang kafir? Ternyata ada itu dipakas oleh para ulama. Zakat boleh diberikan kepada orang kafir, yang mana mereka itu golongan mu'allafakulubuhum. Orang-orang yang dilunakkan hatinya, dan diharapkan untuk menerima kebenaran Islam. Jadi mu'allaf. Mu'allaf itu enggak mesti sudah masuk Islam. Mu'allaf itu enggak mesti sudah masuk Islam. Tapi orang-orang yang yurja islamuhu, orang-orang yang diharapkan keislamannya, itu juga mu'allaf. Meskipun mereka masih kafir. Makanya Sebin Pas kena ditanya, bagaimana zakat apakah boleh diberikan kepada orang kafir? Kata Sebin Pas, wa'amma zakala. Ataupun zakat enggak boleh diberikan kepada orang kafir. La yu'taha. Orang kafir enggak boleh diberi zakat. Illa, kecuali ya. Illa al-mu'allafakulubuhum. Kecuali orang yang dilunakkan hatinya, dan diharapkan keislamannya. Seperti Ru'asa'il Asyair. Pemimpin kabila-kabila. Haukibaril kaum. Para pemimpin kaum. Ini boleh. Kenapa kata beliau? Yurja Islamuhum. Diharapkan keislamannya mereka. Jadi saya rasa enggak tepat kalau kita membuli ya. Saudara kita tadi itu. Karena beliau merasa terpanggil untuk menudukkan permasalahannya. Karena memang zakat ini enggak boleh diberikan kepada orang kafir. Kapan dibolehkan? Itu orang tertentu saja. Yaitu al-mu'allafakulubuhum. Ya semoga kita bisa berpikir bijaksana dalam hal ini. Tidak ikut-ikutan membuli. Enggak ngerti duduk masalahnya. Bahkan orang-orang Islam yang mengaku Islam pun membuli. Orang-orang munafikun dan seterusnya. Maka kita harus belajar terus. Supaya memahami sesuatu dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.